Kita di jalan Kerto Sentono teman-teman Selain banyak kos-kosan, disini juga banyak tempat fotokopian Nah ini teman-teman, ini terima kos putri Ada tulisannya fasilitas juga teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Fujita, Florida Jadi di pagi hari ini aku mau keliling daerah kos-kosan daerah UB Karena ada beberapa teman-teman komen di Youtubeku Itu pengen tau kos-kosan daerah UB Oke ini aku mau start di depan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya ya Ini aku start tanggal 28 bulan Juli 2022 jam 8 lebih 3 menit Oke, jadi di Universitas Brawijaya sendiri itu Sekitarnya itu udah kos-kosan semua teman-teman Ada yang menengah ke bawah sampai menengah ke atas eklusif Kos-kosan Sultan lah kalau aku bilang Oke ini aku udah rekam ya Oke, untuk video UB udah pernah aku buatin 2 kali Nanti lihat aja di pojok kanan atas ya teman-teman ya Oke ini sesuai request teman-teman ini Sebenernya banyak sih kos-kosan di daerah UB Cuma ini aku buatin yang paling deket dengan Fakultas Teknik Fakultas Hukum Fakultas Fisip ya teman-teman ya Ini sebelah kanan ini ada teknik pengairan Teknik 123 jargonnya Oke, ini keluar daerah gerbang Fisip teman-teman Ini sebelah kiri ini ada Apa ya, rusuh nawah atau kos-kosan punyanya UB lah ini teman-teman Ini aku pengen review sini sih Cuma belum punya akses ke sana jadi nggak bisa Oke, ini aku buat kos-kosan daerah Tirto ya teman-teman ya Mungkin teman-teman udah nggak asing yang udah pernah kuliah atau lagi kuliah disini Kalau Tirto ini, eh Tirto, Kerto ya teman-teman ya Kerto ini banyak banget kos-kosan Hampir 80% lah rumah penduduk itu buat kos-kosan Ini menurut saya ya Oke, kita lurus aja sebelah kiri ini juga bisa sih Cuma mau lurus aja Kita di jalan Kerto Sentono teman-teman Selain banyak kos-kosan, disini juga banyak tempat fotokopian Tempat perin-perinan Bahkan kuliner yang menengah sampai mahal juga ada disini teman-teman Ini ada Batagor pagi-pagi Nah, sebelah kiri ini juga kos-kosan daerah kos-kosan Ini kos-kosan semua teman-teman Cuma tempatnya yuk Apa ya, mepet-mepet gini Gang-gang kayak gini-gini teman-teman Ini dulu sebelum pandemi Ruh wame banget Setelah pandemi sepi Sekarang pun juga udah Masih sepi sih Cuma udah lumayan lah ya Udah banyak yang balik Terus ini ada gang seperti ini Nah Itu juga kos-kosan teman-teman Pokoknya banyak lah kos-kosannya Nyimpul-nyimpul ini juga gang Kos-kosan terimah kos muslimah Kayak gitu sih teman-teman Ini ada memasuki kawasan pantau CCTV Ini ada fotokopian Ini kalau sore gitu Atau kos-kosan apa Kampus udah masuk gitu Wah rame banget ini teman-teman Nah ini kita di jalan kerto apa nih Coba kita belok kiri ya Belok kanan itu juga kerto-kerto teman-teman Jadi Kalau bilang teman-teman disini tuh Kos gimana ya daerah kerto-kerto sini Ya di belakangnya apa ya Di belakangnya fakultas wisip sini teman-teman Banyak ini Ini kita belok kiri ya Jadi kalau seandainya nih teman-teman Mau cari kos-kosan Usain teman-teman itu Bener-bener ini ya Bener-bener lihat Bener-bener lihat kondisinya Seperti apa-apakah airnya enak Terus listriknya gimana teman-teman Kalau teman-teman sih gak tau ya Pokoknya keamanannya Karena di Malang sendiri ini Sering lah Kejadian kehilangan Kehilangan ini Coba ini belok kiri ya teman-teman ya Sering kehilangan Eh sering kehilangan motor teman-teman Karena kenapa aku bisa bilang gitu Karena aku juga Ngekos di Malang Dan motorku pernah hilang di kosan Motor bit tahun 2018 Baru beli 3 bulan hilang Jadi buat teman-teman yang bawa motor Usain di kunci ganda ya teman-teman ya Karena perawan banget di Malang ini Apalagi di kos-kosan ya Ya gak di Malang tok sih Tapi banyak lah Oh ya balik lagi ya Ke kos-kosan lagi ya Nah ini teman-teman Ini terima kos putri Fasilitas kur Ada tulisannya fasilitas juga teman-teman Nah ini Ada gang kecil seperti ini teman-teman Nah seperti ini Pokoknya kalau di kerto-kerto sini itu Ya nyempil-nyempil gangnya teman-teman Kalau teman-teman mau bawa mobil disini Menurutku gak tak saranin ya Ada sih tempat yang pakai Yang ada mobilnya disana itu ada Cuma gak banyak sih Nah yang disini tuh disarannya pakai motor-motor aja Ini gang-gang kecil kayak gini teman-teman Ini ada kerto-sariro Kayak gini Kalau di Malang sendiri itu Musimnya kayak gini itu musim apa ya Musim abah itu dingin banget teman-teman Jadi pas lah buat kalau teman-teman pengen ke Bromo Ataupun jalan-jalan Kebetulan hari ini mendung ya teman-teman Biasanya kalau pagi gini itu gak mendung Ini kok mendung Oke kita coba belok kiri ya teman-teman ya Ini jalan kerto-rejo teman-teman Tadi tuh jalan buntu Ini kayaknya jalan buntu juga ini Aku tuh daerah kerto-kerto sini ya lumayan hafal sih Cuma jalan-jalannya ini gak begitu hafal Karena namanya itu Di Malang itu unik teman-teman Namanya kerto itu ya ngomplek disini Kerto-sariroh Kerto-kerto-kerto-kerto apa gitu Ada jalan planet juga Ini kerto-rejo Nah ini juga kos-kosan teman-teman Terima kos putri muslimah Nah seperti ini ya teman-teman ya Kondisinya Kos-kosan deketnya UB Daerah kerto-kertoan Ini jalannya jalan ditutup ini Oh iya teman-teman Kayaknya ada hajatan itu atau apa itu Kita terbalik Enaknya kalau di Malang itu ya bawa motor teman-teman Kalau pakai grab itu ya Ya enak sih Cuma jatuhnya lebih mahal Kalau seandainya teman-teman mobilitasnya tinggi Kalau naik angkot Nggak begitu disaranin sih Karena Nunggunya juga lama Bagi teman-teman nih mahasiswa yang Butuh cepat Kayak kuliah cepat Naik angkot itu kurang disaranin Karena Biasanya ngetem teman-teman Terus juga Apa ya Macet juga kan Di Malang itu banyak macetnya Oke kita belok kiri Ini banyak akamsi Anak kampung sini Ini ada Vespa Nah ini di sebelah kiri Ini ada jus enak teman-teman Namanya jus apa ini Aku sering banget beli disini Corner Corner house namanya Ini Ini ada Kos-kosan juga bagus Ini terima kos putri Kita belok kiri ya teman-teman ya Oh Bener disana ada hajatan ternyata Nah Oh iya teman-teman Selain di Mana itu Di Kerto ini deket UB Itu juga deket dengan UIN Itu Kampus UIN ya teman-teman ya Untuk video UIN Belum pernah aku buatin sih Next time Kalau ada waktu Aku buatin videonya Oke ini kita muter-muter aja dulu ya Ini udah berapa menit ini Kayaknya udah Lebih dari 10 menit kali ya Nggak tau ini Nggak ada detikannya Yang nggak lihat tadi Oke Kita belok kanan aja Wiss Kayak gini ya teman-teman ya Kondisinya Masih banyak yang tutup Kalau yang jualan kayak gini Ini ada bapak-bapak Kalau seandainya teman-teman nih Di Malang Itu Apa ya Kalau ngekos sendirian gitu Kalau masak itu Menurutku jauh Lebih boros ya Daripada Beli sendiri Beli di luar Karena beli di luar itu Harganya juga murah sih Harga 8.000 5.000 itu juga ada teman-teman 4.000 juga ada 4.000 itu nggak ada sih sekarang Kalau dulu aku ada 4.000 itu PMP2 Sama nasi 5.000 atau 4.000 ya Kalau sekarang nggak tau Apakah masih ada Kalau pecel sih masih ada ya teman-teman ya Kalau ada nih Terus di kolom komentar Nah Misalnya disini tuh ada Ini ya Ada jargonnya Namanya Zona Kos Dan kuliner murah Teman-teman Ini Ada komputer dan Fotokopi Center Asahi Teman-teman Ini cukup terkenal ya Dari aku kuliah dulu Sampai sekarang Masih ada Oke kita Muter-muter Santai aja ya Ada kucing Nah ini